Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza Utara terus bertambah. Pada Rabu 1 November, militer Israel mengumumkan kematian 9 tentaranya. Seluruh korban adalah tentara muda, rata-rata berusia 19 hingga 24 tahun. Israel tidak menjelaskan secara spesifik terkait kematian 9 tentara tersebut. Namun, mereka dipastikan terbunuh saat melawan kelompok Hamas di Gaza. Selain 9 korban, 2 tentara Israel lainnya juga mengalami luka. Sebelumnya, militer Israel juga mengumumkan kematian 2 tentara akibat pertempuran di Gaza Utara. Ini merupakan korban pertama di jalur Gaza sejak invasi darat dimulai. Lagi-lagi, tentara yang tewas masih berusia muda yakni 20 tahun. Jurubicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kedua tentara itu tewas saat berupaya merebut benteng Hamas di Jabalia. Meski berakhir tewas, ia memuji perjuangan mentaranya tersebut sebagai aksi yang heroik dan perani. Ada pun dalam serangan di Jabalia, Kementerian Dalam Negeri Palestina melaporkan sekitar 50 hingga 100 orang tewas. Lokasi yang diserang Israel ternyata merupakan sebuah kempengungsian dan diduga terdapat komandan Hamas di sana. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.